Rimis mengundang Ngamen Bayaran 5 ribu Jelas ya jelas, dipilang tidak jelas ya tidak jelas Karena perjalanannya panjang 3, 2, 1 Jengkel Santai Tulur-tulur sahabat jengkel santai Dimanapun anda berada Hari ini aku kedatangan tamu yang istimewa Dia adalah Kibayan Dodot Tepuk tangan Selamat sore Kibayan Selamat sore Kibayan Aku sudah terima kasih banyak Ini sudah mau datang Ke tempat basecamp kita di Jengkel Santai Benar-benar ini Suatu kehormatan lah Bisa didatangi seorang Kibayan Dodot Jadi perlu diketahui Para netizen Pengikut dari Jengkel Santai Tim kami mendatangkan Kibayan Dodot Begitu sulit Nomornya ditelepon lagi di luar kota Jadi Kalau mau mendatangkan Ah benar-benar harus ada protokol ini Ada protokol Betul ya protokol ya Jadi menyambung permintaan dari netizen Dari Kita lewat norma kemarin Kita sampaikan permintaan untuk didatangkan Kemudian kita lobby dari tim ternyata bisa Tepuk tangan Tepuk tangan Kibayan Dodot gimana kabarnya pada sore hari ini Alhamdulillah sehat Purung adus Purung mangan Sehat walafiat Dalam perjalanan ada masalah tadi Alhamdulillah tidak ada masalah Cuma masalahnya belum ngopi mungkin Masalahnya Masalahnya Kibayan Sekali lagi saya terima kasih banyak Sudah datang dan mampir di gubuk podcast Jengkel Santai Dimana Jengkel Santai ini kita bangun Untuk mengedukasi Atau memberikan motivasi Atau pembelajaran pada netizen Tentang partnya atau dunianya masing-masing Kebetulan saya melihat panjelingan ini Adalah ikonnya audio di kota Bujonegoro Bahkan bisa saya katakan di Jawa Timur tentunya Saya harus angkat tangan ya Angkat tangan bukan angkat topi Dalam artian apa Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Seputar kehidupan Kemudian seputar pembelajaran tentang audio Tentang musik juga Nah Saya punya satu pertanyaan Yang sudah saya save dan sudah saya siapkan Dari beberapa bulan yang lalu Pertanyaan saya satu Apa lagi? Kibayan dodot itu siapa? Kibayan dodot itu siapa ya? Nama lengkap? Atau nama panggilan? Atau nama apa jenisnya? Jadi seorang Eko Indramawan Prabakti Ini siapa? Coba disebutkan Ini pertanyaan saya sepele Siapakah Anda? Saya Anaknya Pak Imbik Mbu E Ya? Ya tak? Ya Kakaknya Nurma Payjah Oke Terus apa? Enak Bapak nyanggir Oh iya Bapak nyanggir Terus apa nih? Ya Munggu apa? Eko Prabakti Indramawan ini siapa? Ya sebenarnya Dibilang Jelas ya jelas Dibilang tidak jelas ya tidak jelas Karena perjalanannya Panjang banget Nah ini Jadi pertanyaan saya sepele Satu itu Nah terakhir disebut adalah Kalimat yang panjang Ini nanti yang saya kupas Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu Siapa Kibayan Rodot Yang pertama Kita mungkin belum melihat Yang hari ini Kibayan Rodot lakukan Itu adalah Dibanyak bermain Menghabiskan waktunya Di dunia audio Kita tarik beberapa tahun yang lalu Dia itu berkecimpung Di dunia musik Nah Tentang bermusik Alat musik apa saja kah Yang paling disukai oleh Mas Kibayan Rodot Kalau saya Dari dulu Paling senang itu Gitar Kemudian selain gitar Alat apa saja Yang bisa dikuasai oleh Kibayan Rodot Pas Ya mungkin yang Yang Saat ini Sampai saat ini Belum bisa itu Belum pernah Saya mencoba Dan bahkan Pernah mencoba sekali Tapi orang muni Sakso pun Sakso pun Kalau di pelakian Sakso Sakso sensual Ternyata gak muni Gak muni Gak muni ternyata Begini Tadi Kibayan Rodot Menyebutkan Yang paling disukai gitar Pada tahun berapa Pertama kali Memegang gitar Pertama kali Memegang gitar Itu tahun berapa Kalau gak salah Mulai pegang gitar Itu Kelas 4 SD Kelas 4 Usia 10 tahun 10-9 tahun Ya kurang lebih Sebegitu Itu udah Mulai Belajar gitar Kalau Mulai Belajar bermusik Ngegroup Itu mulai Kelas 5 Akhir Kelas 6 Sudah mulai Ngamen Bayaran 5 ribu Saya potong Mohon izin Berarti selama proses 3 tahun ini Menerima job itu Di tahun ketiga Betul ya Tahun ketiga Tahun ketiga Nah Sekarang saya menarik lagi Histori ke belakang Siapakah pertama kali Yang mengajari Kibayan Dodot Bermain gitar Tidak ada Alat musik ini kan banyak Tidak ada Dianggap orang Jahat Atau orang Yang gak duwe Gak duwe latar belakang Yang bagus lah Pada saat itu Terus Waktu itu Sembunyi-sembunyi Pinjem Gitarnya tetangga Gak tau Gitar ini mau diapakan Gak tau Pokoknya pinjem Orangnya punya buku Buku notasi Kunci A Kunci B Pada tahun dulu Banyak jual Buku-buku Poster itu Punya buku Tak pinjem Tak bawa Kabur Kaburnya di pinggir Bengawan Jadi Para teman-teman Mengikut jengkel santai Kibayan Dodot ini Rumahnya ada di Selambi Bantaran Bengawan Itu kalau Desanya diturjuk ya Jadi itu Kalau jalan kaki Mungkin sama Bengawan kurang lebih 20 Eh sorry 100 meter 100 meter 100 meter di bibir sungai Jadi sempat Kebanjiran juga ya Tapi kita nanti Bahas kesana dulu Jadi Tadi menyampaikan Belajar gitar Di umur 8 9 sampai 10 tahun Antara tahun itu Pertama lagu yang Paling melekat Di hatinya Kibayan Dodot itu apa Dari usia kecil sampai sekarang Aku yang paling melekat Yang paling melekat itu Waktu dulu itu Belajar itu Gremis mengundang Gremis mengundang Masih ingat kuncinya Coba tim mana Tim mana Ini kita harus uji Katanya bisa gitar Karena saya yakin Ini orang gak bisa Ngapa-ngapain ini Saya yakin Kasih-kasih gitar Ini orang ini gak bisa Ini Ini bohong ini Ini bohong nih Karena saya tahu Dia itu Bisanya cuma Mangunderson Dia gak bisa gitar Dua-tiga baid aja Coba ingat gak Lagu apa tadi Gremis Bledek Gremis apa pak Gremis apa tadi Gremis Mendung Gremis mengundang Munggu Munggu teman-teman Kita saksikan Kibayan Dodot Katanya bisa gitar Pindurannya bisa Aku laruh Sia-siap 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 Kucoba Perpisahan Sia-siap 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 Ini saya untuk Ngetes Dia bermain gitar Ya Sia-siap Eh main C Sia-siap Soalnya ngerti Aku cahaya sih Ini dolanan son Kok mau Bawa dolan gitar Barang Kerimis melanda hati Kerimis mengundang Oke Sia-siap Sia-siap Oke Kusanggakan Panas Berpanjangan Panya Kerimis Panya Kerimis Mengundang Cukup 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 Saya yakin Saya yakin Saya yakin Luar biasa Saya yakin Yang saya tidak yakin Diri saya sendiri Saya tidak yakin Sama diri saya sendiri Karena saya terbiasa Di luar Cukup tangan Berarti pemirsa Dia mengaku Dia bisa Bermain gitar Ternyata benar Ya Saya salah prediksi Kemudian Selain gitar Pada waktu itu Pernah bosan gak Saya kok bermain gitar Ngini Akhirnya pengen Berbaluan Itu di tahun berapa Itu Kalau gak Salah Lulus SMA Sekitar 2006 2006 Bosan bermain gitar Ingin mempelajari Alat musik yang lain Itu alat apa Gameboard Keyboard Siapa orang pertama kali Yang mengenalkan Keyboard ke Keyboy and Dodot Selain Pak Lek Waktu itu Yang ngajari saya Jeni sobo Nama panjangnya siapa Tapi Nama panggilannya Ansori Ansori Halo Go Ans Anda disebut oleh Ki Bayan Dodot Saya tahu dia Ki Ans Dia bisa Ini ya Rumah kucing Tapi kok bisa Main keyboard Saya juga nanti harus undang Anda gak bisa Main keyboard Malah Kamu yang bisa Kamu gak bisa Main keyboard Mas An Terles Itu waktu dulu Mau minta Ngajari Oke Diajari Tapi ada syaratnya Apa itu syaratnya Syaratnya harus Mau Diajak main gitar Di grup Hadro Itu selama Kurang lebih Satu setengah tahun Yang waktu itu Kalau Di Panggung-panggung Dangdut Panggung-panggung Tarling Atau elektun Itu udah Rp150.000 Itu cuma Dibayar Rp50.000 Pada tahun Saya simpulkan ya Netizen Pada tahun 2006 Ki Bayan Dodot Ingin belajar Bermain keyboard Yaitu kepada Gurunya Atau Bukan guru ya Lebih sahabatnya Dia memberikan Apa Memberikan Ilmu Cara Meng-keyboard Dan Ki Bayan Dodot Ini disuruh Mengiringi Grup perbanannya Itu Selama Satu setengah tahun Dengan bermain gitar Belum diajari ya Belum Jadi intinya Dia harus mengabdi dulu Selama Satu setengah tahun Dengan gaji pada waktu itu Rp50.000 Rp50.000 Pada saat sudah Wah Ini sudah Bisa naik tingkat nih Di keyboard Karena bermain gitar sudah bagus Naik tingkat di keyboard Code apa Atau jurus apa Yang dibagikan pada IP main kesampean Waktu itu sepele Cuman Senam Doremi Fasola Situ Sepele memang Apakah itu yang Anda ajarkan kepada saya Waktu Anda makan Dan saya duduk Sampai tangan saya keram Sama Betul Kurang lebih seperti itu Tangan saya begini Sampai tidur Begini Tidak bisa Makan juga begini Makan juga begini Oh gitu Mari-mari Nih Dipijat Padahal Padahal Cuman Begini Itulah Hebatnya Ansari Saya juga terima kasih Menularkan ilmunya Ke Kibayan Dodot Kemudian Ditularkan kepada Saudara-saudara Semuanya Yang ingin Belajar Bermain Silahkan langsung Datang ke rumahnya Kibayan Dodot Pasti diajari Tepuk tangan Tapi Saya potong lagi Bila mana Bertamu Usahakan Dengan cara yang hormat, yang santun karena kita harus juga menghormati beliau punya keluarga, beliau punya orang tua, bagaimanapun cara bertamunya harus yang sopan, tidak boleh kerudak-keruduk, karena yang saya tahu bahwa waktu saya juga belajar ke sana, ada beberapa anggap saja musisi yang menganggapkan dianggap sebagai dulur, malah lebih ke kerudak-kerudukan dalam maksudnya, dia punya waktu idil, dimana jam idil dimana jam dia harus konsentrasi di pekerjaannya dia akhirnya terganggu tanpa kita tidak menyadarinya luar biasa itu pertangan selanjutkan pertama kali main keyboard elektun tadi kan belajarnya di 2006 berarti 2007 pertengahan main ya, belajar kemudian pertama kali main elektun siapakah teman-teman anda, waktu anda bermain elektun, dan tahun berapa pertama kali saya main elektun itu tunggah pertama kali sudah berani tunggal pada waktu itu itu nekat karena keadaan bukan karena keadaan karena waktu itu sebenarnya ada teman player yang sering ngejob di sebut saja Pak siapa? sering ngejob sayang gitar dulu oh bukan ngebootnya ya bukan di gitar ya nah waktu itu memang sudah paham kalau saya ngerti isi-isinya tahu bisa bermain waktu itu lali kalau nerima job double jeningan oh dia akhirnya pada waktu itu memang entertain itu rata-rata kalau hari sabtu minggu itu rata-rata rapat jadwal ramu itu dulu terpaksa dipaksa yang namanya keyboard juga gak punya alat gak punya pokok intinya alat gak punya gak ada apa-apa itu dipaksa saya minta tolong pokoknya besok ini jalani saja cukup satu orang tunggal nah alatnya dari mana? dari siapa? pinjem pada tahun itu pemilik keyboard untuk bisa digunakan elektron itu tidak semua orang punya pertama kali saya belajar dan yang namanya UTA-AT isinya keyboard itu dari keyboardnya Mas Dwi Dwi Mas Dwi yang punya Garong Musik Halo Mas Dwi Garong saya sebut ya terima kasih Mas Dwi Garong telah meminjamkan pada waktu itu pertama ya berarti masuk histori ya ini ya ada riwayat ya memang waktu itu kita satu grup sama-sama belajar boleh tahu waktu itu grup apa? tam-tama sama itu juga yang ada di sini saya tidak kenal orang itu siapa oke tam-tama grup ya ada itu sekitar tahun berapa 2010-an padahal di grup pada waktu itu Anda sebagai seorang gitaris ya gitaris tapi sudah karena gini pada saat itu orang jika sudah menguasai yang satu dia tidak mungkin belajar ke yang lain pada tahun-tahun itu loh jarang meskipun ada itu jarang sekali tapi Anda memberanikan diri untuk mengoprek alat lain yang Anda kuasai itulah kelebihan kita luar biasa dan perlu diketahui teman-teman saya sendiri mengakui bahwa kalau dia sedang mengoprek sesuatu apapun sesuatu sesuatu itu orang ini tidak hanya bisa dan mahir tidak tapi dia bisa merasakan contohnya dia kita sedang kesulitan mencari sesuatu kot apa dia itu menemukan hal-hal yang di luar nalar kita meskipun sepele itu malah jadi nyawa itu luar biasanya kemudian saya sambung lagi setelah dari musik mungkin sudah banyak yang tahu ya keyboard apa sorry gitar kemudian mengalih ke keyboard saya dengar bisa ngendang juga juga menerima jawab ngendang juga ini katanya dulu sebelum sebelum saya gitar itu ceritanya dulu waktu membentuk grup musik itu waktu latihan itu gak pernah yang namanya musik itu personalnya lengkap yang namanya keyboard suling itu pasti gak ada waktu latihan dulu merintis dandut pertama kali terus waktu itu memang gak ada pemain kendang tapi ada pemain melodi terus akhirnya dipaksa pelan-pelan suruh belajar mendang-mendang waktu itu belum ada drama masih pakai rimu rimu yang bulat-bulat kecil kayak di meja itu ya kayak punya soneta kayak di meja itu kayak dulu berdua meja itu penuh ya gak ada simbal gak ada itu waktu dulu terus pertama kali main itu rasanya gak karu-karuan tangan ini sampai sampai lecet itu gak terasa soalnya setahu saya dulu kalau ngendang itu berdiri ya gak kayak sekarang ya duduk tetep duduk cuman bedanya zaman dulu itu belum ada yang namanya kulit seperti sekarang udah dimasak tinggal pasang pakai paling dipakai satu dua tiga kali dia udah posisi setengah mati dulu ya untuk sekarang kalau dulu enggak iya dulu itu yang namanya kulit itu harus ngerok sendiri ngamplas sendiri sampai halus itu pun ketika dipakai main kalau posisi malam itu rata-rata sampai yang namanya baut ini mentok paling kencang itu gak bunyi masih gendul nah yang bisa ngatasi waktu itu pakai 5 wet nah ide itu dari siapa dari kamu itu kan konyol tetapi bisa bermanfaat itu kan jenius ya ya intinya kan intinya simple kita butuh intinya kulit itu bisa bisa jadi kencang bisa jadi keras kalau terkena panas sedangkan kalau malam hari mana ada panas akhirnya dibikin sebuah kehangatan jadi kendang itu dalamnya ada mic ada lampu gak pikir seterum ya pada waktu itu oke luar biasa kemudian setelah dari gitar mengalihkan hobinya ke keyboard kemudian ke kendang dan ke bass bassnya saya lihat juga bisa bermain dengan hati ini triknya apa sih bisa bermain jadi musik itu yang berbau dengan kot-kot itu kenapa anda bisa memainkan dari hati kuncinya cara belajarnya bagaimana kalau itu cara belajar sih sebenarnya gak ada kalau yang namanya pembelajaran itu rata-rata yang namanya belajar itu teknik pola notasi itu ada tapi kalau feel untuk rasa itu sebenarnya dari diri kita sendiri ketika mau mainkan bunyi jereng alurnya harus kemana harus kita isi apa itu dari feel sendiri dari rasa kita sendiri dan mungkin kalau kalau saya bisa main saya bisa ngisi dengan saya yang ngisi sama-sama di satu lagu itu mungkin bisa jadi beda rasanya jadi kuncinya lagu itu bisa didengarkan enak dan tidak bukan cara bermain code yang benar bukan kalau itu kan wajib ya code yang benar itu kan wajib itu wajib bagus feel atau rasa itu timbul dari saat tingkat kualitas dari pikiran kita pada waktu itu jika kita suntuk jika kita tidak pada performa yang bagus hasilnya gak akan bagus tidak bisa dipaksakan jadi intinya bermusik itu sebelum kita mau berpikir sebelum kita mau mencurahkan isi itu disini harus press gak bisa